Halo guys, selamat datang kembali di youtube channel EPL Langsung aja guys, kita lanjutin lagi game horror indie Yang berjudul Revee yang satu ini ya temen-temen Akan kayak apa endingnya di part kali ini ya temen-temen Penasaran juga kan? Gue juga penasaran guys Langsung aja yuk, kita mulai Let's go! Nah guys, di episode kali ini kita akan lanjutin lagi Perjalanannya tokoh kita Yang adalah ternyata bernama Liam Kennelly ya temen-temen Kemarin kita sudah tahu dan sudah mengetahui faktanya Bahwa kita adalah Liam Kennelly Dan orang ini adalah orang yang kemungkinan besar Kita diteliti temen-temen ya Dan ada kemarin dokumen-dokumen yang kita lihat Kalau pikiran kita katanya di-replace atau diganti temen-temen Menjadi Walter Thompson yang punya istri Martha Dan punya anak bernama Dory ya temen-temen Wow, itu sangat-sangat plot twist yang gue kira Game ini adalah game psychological horror ya temen-temen Dimana pikiran tokoh kita terganggu Tapi ternyata kita malah ditanamkan pikiran baru ya Langsung aja temen-temen kita mulai Jangan lupa juga kasih like dulu ya Dan subscribe temen-temen ke Youtube channel gue Terima kasih Langsung aja kita continue Oh iya, kalau kalian lihat di sebelah kanan bawah layar ya temen-temen Itu ada 90% Jadi kita bener-bener sudah mau tamat ya temen-temen Sip Langsung aja kita continue guys Kemarin kita sudah mainin puzzle ya temen-temen Sebuah kotak merah Sekarang saatnya kita maju temen-temen Jadi di puzzle kotak merah kemarin itu Ada sebuah tiket atau kertas Untuk kita ke sebuah jalan ya temen-temen Aduh, gue lupa nama jalannya Apa lagi? Tapi kayaknya kita harus pergi ke sebuah jalan ya temen-temen Ini kita keluar dari apartemen kita Langsung keluar begitu Oh Penrose Street Ah iya guys, Penrose Street guys Kita harus ke sini Ini ada di dalam mimpi kita Di pikiran kita ya guys Waktu kita jadi Walter Thompson temen-temen Ini toko di Chinatown ini guys Ternyata Penrose Street di Chinatown Dijualan komputer kah? Mungkin satu hari Tapi sudah keluar dari liga sekarang Harga di bawah 1.795 dolar Wow, mungkin 20 jutaan ya temen-temen Uh, PC jaman dulu guys Oke Sebuah motor Chinatown Parking limit 2 jam Accept presiden permit Jam 6 sampai jam 10 malam Sun 9 sampai Sabtu Oke Penrose Street ya Kenapa yang kita cari pekerjaan lain? Apa yang kita lakukan? Ini kayaknya scam deh Gue ngapain ikut-ikut kesini katanya Nomor berapa guys? Gue harus ke Oh, gue bisa kesini, gue bisa kesini guys Coba kita kesini dulu guys Tempat laundry Iya, iya gue tau Sebentar, gue mau ngecek dulu Siapa tau ada Collectible Brother Oh, gue bisa masuk guys Ketempat laundry ini temen-temen Oh, jalan-jalan ini jalan sebenarnya guys Sebentar Sebentar, sebentar Open Dan Iya guys, kayaknya itu jalan sebenarnya Roasted duck Kung pao chicken Sweet and sour pork Dim sum Waduh, ada musiknya lagi Jangan copyright dulu ya Ini gue bisa kesini Bisa guys Buka pintu Gak bisa Back alley-nya berarti maksudnya Back alley-nya ini ya guys ya Oh iya Nomor 18 kali ini guys Ini harga laundry-nya guys Kalau single atau satuan 2,5 dolar Kalau 3, 4,5 dolar guys Lebih murah Oke Ada yang bisa Kutemukan disini Pixel split Wah, developer-nya guys Dia Mungkin ini Kayak easter egg Game-game dia lainnya kali guys ya Ini juga nih Mungkin easter egg Game si Pixel split itu guys Sorry ya, gue gak tau Game-gamenya Mohon maaf Oke, ini ada Vending machine Permisi Yuhuu Oke Gue bisa keluar dari Pintu belakang Tunggu sebentar Ini apakah pintu yang tadi Di depan sana guys Bukan ya Lain ya Eitsa Sepadanya Bisa ilang guys Ngebug ternyata Malah ketemu bug kita guys Alright Let's go Langsung saja Ah, kotak telepon ini Lucky guys Kotak telepon Waduh Kamu manakin Jangan ganggu aku ya Aku mau telepon dulu nih Dial Gambar ini Oh ini ada guys Angka 1 Angka 2 Bukan Jam pasir Mahkota Sama Bulan sabit Ih Bunyi apa tuh MAAA Weh Tiba-tiba ada dia disana Resek banget Dia kan tadi ngadep ke Solo ya Aduh 7 guys Jam pasir tuh 7 Oh ini nih 8 7 7 1 8 Wah Sumpai deh Ini serem banget Satu nih Bro Bro Nggak nyampe ya 7 Ah 1 Nggak nyampe dong 8 7 8 7 Oke Ini serem banget Halo Jangan ganggu gue ya Ih Menekin itu seru banget Aduh Ada kamera dong guys Oke Ini adalah ketika kita Masih jadi Liam Cannelly ya teman-teman Wow Wajib Wajib guys Eh gue musuh pencet ya Ada ajem-ajem guys Apakah kita Berada di sebuah Nightclub Kayak dia bilang teman-teman Wah Jadi joget Ntar dulu URD Oh ini guys Kayaknya Tempat penelitiannya Ini mungkin cerita pertama kali Kita datang ke tempat penelitiannya ya teman-teman Di north itu Stay tuned Iya pertama kali kita datang ke north Kayak teman-teman Wah Moga-moga dia gak Ngurung aku ya Hahaha Dia gak tau guys Ternyata dia akan terkurung Dan pikirannya Akan di Kemainkan Siapa ini Aduh Moga-moga gak copyright ya guys Ada apa dengan candle-candle ini Ini even more creepy Ini even more creepy Iya creepy guys Ini kenapa lambutnya Apa Mukanya ditutupin mata Semua gini dah Ding-ding-ding-ding-ding-ding Mishi Strange Kenapa yang semua Jangan tinggalkan Di right back Jangan tinggalkan Jangan tinggalkan Jangan tinggalkan Oh Find what you seek This has to be the right place Iya Kayaknya ini tempat yang benar Oke Berarti ini adalah jalan masuk kita Kedalam si Ininya ya guys ya Si northnya ini teman-teman North 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 Yeay Ada yang bisa kita cek lagi Biar sampai gue ketinggalan juga Biar cerita kita lengkap ya teman-teman Gue sambil joget-joget Oke Jangan jump scare gue loh ye Kayaknya gue harus kesana guys Ini north Ada DJ Yo DJ Kenapa lu di penjara Ada DJ Oke gak ada apa-apa Tadi kayak ada merah-merah Aduh nyangkut Bentar guys Gue harus kesini Gue harus kesana guys Coba ya Kita ngintip kesini dulu Kok bukan Ini hanya Sebuah kaca guys Gue pikir ada ruang Gak disitu Tang 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 Oke Jangan copyright aja ya Where are you going Waduh udah kamera Toilet cewek Nantri dia Jadi Kita ke toilet cowok nih Gapain toilet Aduh Serem banget toiletnya Begini Halo Halo Ada pintu guys Saving dia Pintunya agak aneh Pintunya agak aneh ECO Bisa masukin kartunya guys Oke Ada kamera lagi gak tuh 1 2 3 4 5 6 Oh ini ada lampunya guys 3 itu Menyala Berarti 3 kebuka Tuh Welcome to norm Silahkan masuk ke chamber 3 Ini ya Sebentar Gue cek dulu Oh ini kayak tempat yang Kemaren di Akhir kita Pingsan gitu gak sih guys Tapi kita retangnya dari sana tuh Nah Terus kita kesini Sebelum keluar Kita malah belok Apa ini 4 puzzle Oke Gue duduk Apakah ini puzzle lagi Mencet Gak bisa Kok nomernya Just one last test One last test Start the timer Nyalakan timernya Oke Hih pintunya ketutup Gue ngapain Gue gak bisa ngapa-ngapain guys Oh ini ingetan Bagian dari ingetan ya Apa ini Gue gak bisa kira-ngapain Aduh jatoh Oh di Kasih kayak gelombang suara gitu ya guys ya Sampai akhirnya dia tidak bisa Sadarkan diri guys Pingsan gitu Oke halo Ini kita balik lagi guys Dory Martha You're not real Iya betul Oke udah gak ada ya Oh ini kita Iya bener guys Ini balik lagi guys Ini kita dari sana Terus kita kesini Nah gue belum lulus Aduh Siapa yang ketok pintu itu Wah Tiba-tiba ada orang disitu Bikin kaget Waduh ada yang mening Soi guys Oh Tuh Apakah gue harus balik lagi ya Aduh Aduh suara Wah Gitu katanya Oh iya Oh iya 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 Jadi kemarin kita nih lurus kesini guys Ini ada disini Tapi sekarang dipilih kesini Kita gak bisa balik lagi guys Ini adalah jalan exit yang satu lagi guys Exit yang disana adalah exit tempat dugem guys Ini yang Kita temuin tadi Oh ini yang bikin kita masuk Iya 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 Ini adalah collectible ya temen-temen jadinya Puzzle sphere Solos Kita dimana nih Solos Oh Ini Mesin-mesin Buat Kita sebagai pasien ya kah I guess the power is out Oke dia saving temen-temen The power is out I should try to turn the power on Power kapasitor missing Weh gelap banget I should try to turn the power on Oh oke Ada sesuatu disana Ini apa guys Gelap banget tempat ya Sebentar Ada yang bisa gue cari Apa ini guys Kapasitornya Iya Kayaknya iya guys Ah ini ada sesuatu yang bisa gue pencet Loh Kok gak bisa gue ambil Oh gue harus interaksi dulu Dengan sesuatu kah Gue mesti mencari pintu lain lagi guys Hello Waduh gelap banget Jangan sampe tiba-tiba jumpscare nih Iya gue tau Sebentar gue nyari yang terang-terang Gue juga tau Harusnya lain Sabar Gelap banget bro Gelap banget bro Iya Kayaknya ini ya Terus Oke Berarti gue harus ngambil yang Satu tadi Disana ada yang ijo guys Berarti gue harus interaksi sama yang disana Lihat sini aja dah Lebih deket Disana ada satu tadi guys Yang ijo Tapi gak bisa gue ambil Sekarang bisa gue ambil Nah kan Nah bisa gue interaksi Oh this one looks good Also broken Also broken Aduh bunyi apa itu Hei Gue lewatin aja dah Tiba-tiba ada bunyi Teeet Kayaknya bunyi suara mesin gitu guys Nanti dia tunggu nyalain power dulu Baru keliling-keliling kayak Kayaknya biasa bisa guys Gila-gila Buka keliatan apa-apa juga Ceduk Nyala Perfect Mantap Nah Gini kan Enak bro Loh Wah Mesinnya kencang sekali Oke Halo Masih gelap Oke Berarti gue mesti nyalain dari sini ya Ini udah nyala nih Tapi ini pintu ketutup Reboot 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 Oke Nyalain 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 Terang-terang ya Restore power Terus Terus Apa Apa yang gue lakukan Ada exit Ada exit Ada exit Kenapa gue mencari itu lagi Aku cuma perlu keluar dari sini Oke Kenapa gue mencari itu lagi Aku cuma perlu keluar dari sini Aku cuma perlu keluar dari sini Oke Gue gak bisa ngapa-ngapain itu guys Langsung keluar Tidakkah Apakah disini mereka mengganggu pikiran kita katanya Bisa Kayak bisa bro Tidak Kayaknya kayak gue butuh ID card untuk keluar dari sini Nah iya Udah Udah Makanya itu dicoba dulu ada apa disitu Sebentar gue cek-cek ini dulu guys Apakah ada yang bisa gue lakukan disini teman-teman Aku gak bisa lakukan disini Pestol Kaget Aku benar-benar Bunyi kenceng banget Aku benar-benar melakukan semua ini Maksudnya aku percaya Aku telah mati keluarga Itu cukup buruk Tapi aku bunyi Semua orang disini Dimana orang-orangnya adalah Nyata ya teman-teman Wow Panjang sekali tulisannya Kalau kalian mau baca Pause aja guys Tapi gue baca cepat dulu ya Subject 0 to 7 Oh kita Dead in the circus ini Kita Uh Melewati ekspektasi teman-teman Oke Oke ini kayaknya laporan tentang kita Sebagai si Liam Cannelly nya ini ya teman-teman Kalau kalian mau baca Di pause aja guys ya 3 2 1 Kita lanjutkan Let's go Terus ada ada meja satu lagi guys Sebelah sini guys Gue butuh ID card katanya buat keluar Apa ini Senator Baker membuat recovery ajaib katanya Di pause aja ya guys Kalau mau baca guys Seperti biasa Oke ini kayaknya artikel tentang Penelitian ini kayaknya guys Silahkan dibaca guys Eh silahkan di pause guys Kalau mau baca ya Dia juga baca Gue juga baca deh guys Enflamed brain tissue Memory imprinting risk Resetting imprinted memories Blocking the original memories again Oh Oh Oke Singkatnya teman-teman Laporan ini Itu menuliskan bahwa Sebenernya ada cara Untuk memperbaiki Atau mengembalikan Memori fragment kita Yang original ke kitanya Teman-teman Menti gitu Hmm Kita coba aja Oke Oke Oh Tunggu sebentar Kenapa dia Burung-burung Kita dapet Sesuatu Oke Ada mail Ini lockdown Oke Di pause aja guys ya Kalau mau baca Final step Oke Ini laporan dari si Evelyn Northwood aja Ini ada employee yang Resign Atau karyawan yang resign ya Oke First success Oke First test memory Oke Oke Ini Kita Sakit kepala Terus gue harus ngapain Oh Gue coba lihat apa yang bisa gue lakuin disini ya Eh tuh Tapi kan gue dapet kartunya ya Coba aja kita keluar guys Coba aja Eh tapi gue bisa Melakukan sesuatu disini gak Gak bisa guys Kayaknya gue mesti balik ke Tempat panel situ deh Tapi gue bisa keluar Oh Oke 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 Aku harus pake mesinnya Alright Kita coba naik ke atas guys Gak ada apa-apa lagi ya Yuk Kita coba naik ke atas sini Apa yang bisa gue lakukan Oh Locked I need the password Password Dimana password Oh ini guys Verdandi Oke What am I doing here Ketik sendiri Gue kira gue yang harus ketik Memory Subject 7 Eh tunggu Ini sama aja Bukan ini gue harus gantung Kayaknya ini ada sesuatu deh guys Sebentar ya Kayaknya gue harus ganti deh Tuh 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 Soalnya kan ini Ini guys Ada Subject 7 Ya gak Nih coba gue Gue masukin ya Just to trick myself Into thinking I have a family Believe Iya dong Ganti dong I think I need to set up these modules Nah Oke Kau subjek lain That's not right Gak mungkin deh guys Di imprinting disk Oke Gue harus lakukan modul 2, 3, 5, dan 6 ya Duh dimana tapi guys Wow Cukup Ini ya Cukup sulit ya Dengan gue yang sudah Sakit kepala Begini Tuh Tadi kayaknya ada modul-modul disitu ya guys Oke Ini gambar brain Baru liat gue guys Eh ini yang tadi Oke Yang mana dulu nih guys Oh 1, 2 Eh ini bisa nih Oke 5 guys 5 Tetik 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 Apa gue harus Eh Ah Yah Susah banget dipake modnya guys Ntar gue lagi konsentrasi nih Bisa begitu Apa kita cuma perlu naikin ke atas aja guys Halo Wah geser modnya susah juga guys Gini Oke Nah Wuh Oke Ngegesernya ini loh guys Satu lagi Ayo Tinggal satu nih Yang sebelah kiri bawah nih Bener gak guys Begini guys Kayaknya sih iya ya Itu lima udah nyala Masa iya ini line langsung sendiri nih Halo Waduh Oh This is bad Itu berhasil Kepalanya langsung Sakit guys Ke kunci Ada lagi yang lain Ini modul Dua Modul dua Bentuknya begini Oke Ini kayaknya cuman Ngeratain aja deh Oke Nyamain aja Harusnya sih bener ya Sing Langsung Langsung sakit kepala Tiga Tiga gue ngapain Bentuknya begini doang Gue harus ngapain guys Pull Dua Oh Jen bilang gue harus nyamain ini ya Begitu bang Oke Enam Bentar Satu lagi bro Oke Iya bentuknya begini Terus gue ngapain Reset Oh sebentar Reset Power lagi Low Sama aja guys Gak ada yang berubah guys Lah Reset Oh gue harus pencet ya Oh gitu Ini klik sekali Ini klik dua kali Musti Oh please let this fucking work Aduh Oke Musti disana ya teman-teman Oke Terus gue harus kemana Sini Jadi musti dilempar Putihnya Biar kena merahnya ya teman-teman Oh belum Oh gue harus balik kesana lagi Ya ampun Udah sakit kepala Masih mesti balik ke atas lagi Ah Ya sudah Oke lah Kalau begitu Oh iya Gue belum set ini ya Start process Oke Ini gue udah pake disk yang imprinting ya teman-teman Jadi memory gue akan di Tuh Kayak mesin yang di depan tadi guys Jadi sekarang pikiran gue akan di Reset gitu teman-teman Wow Mesinnya sih keren sekali ya guys Coba lihat tuh Besar sekali mesinnya Satu badan masuk sini guys Guys Oke Apa yang terjadi teman-teman Oh ini dia nih alatnya guys Loh Loh Ini balik ke Set awal main game guys House of Terror Cuman gak ada Apa Patung yang ada Sayap itunya guys ya Coba gue maju Masih bisa Oh Falling apart ya Jatuh semua guys ya Inggetan yang Kiri kanan tuh hilang Tinggal Rumah disana Sorry Martha Dory Kalian tidak real Aku nyata Aku tidak tau kenapa Tapi aku ingin hidupku kembali Oke 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 Ini kita selesai Sudah Belum bisa gue kerakin guys Masih lanjut apa gak nih Apa itu Berasa aneh Aku tidak bisa ingat semua Gelap banget Kayaknya kita harus keluar sini guys Baru aja gue menghilangkan Ingatan Tentang orang-orang itu Tapi aku tidak bisa Mengingatnya Oke Wow Bener keluarkah kita Alright Kayaknya bener nih guys Ayo dong Kamu masih ada lagi Hal yang harus kita lakukan Atau sudah keluar Naik ke atas Ini apa First aid kit Oke Kotak P3K ya Oh nice Exit Apa itu guys Obat kah Kayak semacam Obat merah Atau Obat Betadine gitu guys Oh Kita keluar kah Aku tidak akan buat mudah Untuk mereka Yeay Selesai GG Mantap sekali Thank you for playing Ruvay A game created By Pixel Split Wow Game yang satu ini sih Luar biasa ya teman-teman In memory of Raymond Wiley Pixel Split GG Terima kasih Pixel Split Udah ngasih game Ruvay yang satu ini Dan menurut gue Game yang satu ini sih Wow One of the best ya teman-teman Dari game horror ya Dengan game genre Psychological horror Yang awalnya Kita pikir Tok kita ini punya Gangguan pikiran ya teman-teman Gangguan psikologi Sehingga dia terus mencari Anak dan istrinya teman-teman Tapi ternyata Kita menemukan faktanya Bahwa kita adalah Subjek penelitian ya teman-teman Subjek 07 Yang aslinya namanya Bukan Walter Thompson Tapi namanya adalah Liam Cannelly guys Yang diundang lah Datang untuk ke dalam Si North ini Sehingga kita di Implant memorinya Atau ditanamkan memorinya Atau diganti memorinya Dari memori kita Sebagai Liam Cannelly Dan jadi si Walter Thompson Yang punya istri Martha Dan punya anak Dori guys Wow Ini sih bener-bener Diluar Dugan ya teman-teman Jadi film horornya ini Game horror film lagi Game horror ini memang Bener-bener horror Ya The psychological horror Tapi lebih To the next level lagi Bahwa kita adalah Subjek penelitian guys Wow gokil sih Gokil sih Gokil sih Gue happy Gue puas Bermain game yang satu ini Tapi kayaknya teman-teman Bukan cuma Satu ini doang endingnya Akan ada ending-ending lainnya lagi Gue akan cari tau dulu Teman-teman Dan gue Akan kasih liat ke kalian Juga ending-ending lainnya ya guys ya Nanti setelah ini Gue akan Cari tau dan Gue akan Kasih unjuk ke kalian Untuk ending berikutnya guys ya Tunggu sebentar ya guys Oke guys Untuk ending berikutnya Gue akan kasih liat ke kalian Tapi karena dia ngereset Gamenya disini ya teman-teman Jadi Gue akan selesaikan dulu Bagian-bagiannya Gue akan nyalakan dulu powernya Nanti gue akan lanjutin lagi Untuk kasih liat ke kalian Ending berikutnya ya teman-teman ya Tunggu sebentar guys Oke guys Gue sudah kembali lagi Dan gue sudah menyalakan Distriknya teman-teman Dan gue sudah mencari Teman-teman ending-ending berikutnya Kayaknya total tadi ada berapa ya Gue lupa 4 apa 5 ending Jadi Tadi ending pertama Sudah kita lakukan Sekarang gue akan coba Kasih liat ke kalian Ending yang kedua guys Triggernya adalah Ketika kita mengambil Si ID card ini teman-teman Dan ketika ambil ID card ini Akan ada Dua hal ya teman-teman Nah ini kan dia sedang membaca Surat Bahwa kita bisa mengembalikan Memori kita ya teman-teman Jadi Kita akan ambil ID cardnya Kita bisa dua ending teman-teman Yang pertama adalah kita Biarkan sakit kepalanya Menguasai kita Sehingga akhirnya kita Kayaknya kalau menurut Di guide ya teman-teman Kita meningsoi Atau kita paksa keluar teman-teman Tanpa mengembalikan Memori kita teman-teman ya Gue akan coba dulu teman-teman Yang kita paksa keluar ya guys ya Eh atau yang Meningsoi aja dulu deh guys Nah setelah kita Kita ngambil Si ID card ini Ada dua yang kita bisa lakukan guys Kita bisa paksa keluar Kesana Ya kita bisa paksa keluar Ke exit sana guys Atau Nah kita bisa trigger Kesini katanya guys Tuh Lalu kita ternyata Tiduran kayaknya ya Coba kita lihat Apa yang terjadi Di ending ini guys Kita sakit kepala Kita tiduran Oke katanya guys Kita harus tiduran Dalam beberapa menit Katanya Gue coba tunggu dulu ya guys Kalau memang nanti Sudah sampai ke Dia bereaksi teman-teman Ada Cutsin atau ada sesuatu Nanti gue akan balik lagi Gue akan kasih lihat ke kalian ya Sebentar guys Biarin si Liam Kenley ini Tiduran dulu guys ya Kita lihat Apa yang terjadi Kesetelah dia Tiduran Nah guys Setelah beberapa menit Kayaknya mungkin sekitar 2 menit ya 1-2 menit Gue tinggalin Tiba-tiba ada Deg-deg-deg-deg Gitu guys Ah Menarik sekali teman-teman Oke Mesti ditunggu lagi beberapa saat guys Tapi kalau kalian lihat ya Di layar Game-nya teman-teman Itu sudah ada merah-merah guys Di Kayak di kanan atas Di sekeliling Pinjiran ya teman-teman Itu sudah mulai ada merah-merah Teman-teman Ini dia mulai kayak sakit gitu Kayaknya guys Coba kita tunggu sebentar lagi Guaren kesini Biar merah-merahnya lebih Kelihatan jelas ya teman-teman Kita tunggu mungkin Satu menitan lagi teman-teman Nanti baru kita Lihat apa yang terjadi Sama si Liam ini teman-teman Kalau dia Diam saja ya guys Nah guys Sudah Berdenjut lagi tuh dia tuh Semakin merah Semakin gelap Masih belum guys Gue musti nunggu Another minute Kayaknya guys Tapi merahnya Di kiri-kanan kalian lihat Itu sudah semakin Jelas ya guys ya Semakin Kereng gitu Apakah dia akan Meningsuai karena Sakit kepalanya di ini guys Jadi tidak melakukan Apa-apapun menjadi Sebuah ending Menarik Ini mungkin bisa jadi Kayak bad ending Gitu ya teman-teman Karena Jadinya kita pasrah Gitu aja Terus Biarin sakit kepala Yang menguasai kita Kita gak berusaha Untuk keluar Dan tidak berusaha Untuk Apa namanya Bikin ingatan kita Kembali Jadinya Tuh Dinyet lagi dia guys Frekuensinya Menjadi semakin Lebih sering Sampai berapa kali Ini Semakin merah ya Teman-teman Wow Mantep juga Ending Nah frekuensinya Makin Kayaknya Itu akhir Dari aku Paling tidak Mimpi buruk Itu berakhir Hei Oke Dapat achievement guys Killing headache Selesai Atau menyelesaikan Game nya Tanpa melakukan Apapun Oke Alright Itu ending Yang kedua ya guys Wah Oke Gue akan kasih lihat lagi Ending berikutnya teman-teman Yang tadi habis Ambil ID card Kita akan langsung Paksa keluar aja Teman-teman Ya Sebentar Gue akan Ulang dulu Dan gue akan ambil ID card dulu guys ya Tunggu sebentar guys Nah guys Kita udah sampai lagi Untuk ngambil ID card si dokter Ian Keller ini Dan cara kita keluar dari sini Tadi kan kita Tiduran disana ya guys ya Dalam beberapa menit Gitu ya Sekarang Kita harus paksa aja Keluar guys Walaupun kita sudah tahu Kita bisa memperbaiki Pikiran kita Seperti ending yang pertama Teman-teman Disini Paksa aja guys Oke Oke Paksa aja Oke Paksa aja Oke Oke Tapi aku bunuh Semua orang-orang di sini Mereka benar Aku tak tahu apa yang harus Aku tak bisa mencari Aku tak bisa mencari Aku tak bisa mencari Yee Paksa lagi Jadi Keluar aja dong Iya dong Aku harus Tidak mencari Memori Oh Kutu 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 Yup Bisa langsung keluar Dan kita say Bye-bye sama mesin Bisa dipaksa guys Langsung aja kita keluar Apa yang bisa kita temukan di sini Gak ada Langsung aja kita keluar Aduh Sakit kepala kan tuh Oh Kalau kita fix memorinya teman-teman Sakit kepalanya juga hilang ya guys ya Ini lari Masih buram-burem guys Oke Coba apakah kita bisa keluar guys Maksa untuk kita Keluar ya Oh Mereka tidak bercanda Oke Apakah kita akan meningsoy ketika kita jalan keluar guys Ayo Come on Diam Tinggal di depan sana exitnya Let's go Tapi sebenarnya Kalau dia paksa keluar kayak gini guys Kan sakitnya gak hilang ya Sedangkan tadi Kalau kita Memperbaiki pikiran kita Hilang guys Oke Oke Nah lu Oke Keluar aja Dan gue dapet achievement Just get out of here Kita selesai game-nya dengan keluar begitu saja Perbedaan endingnya adalah Dia masih Dia berhasil keluar Tetap guys Tapi dengan sakit kepala ya teman-teman Jadi Kemungkinan besar Menurut gue Dia belum bener-bener Sembuh Atau belum bener-bener Hilang Penyakitnya Atau Apa ya Efek dari obatnya gitu guys Jadi masih Adalah sakit kepalanya gitu guys Ya Nah Sekarang gue akan coba cari Kayaknya masih ada satu ending lagi guys Kalau gak salah Ini ending yang keluar Gue lihat lagi Terus ending sakit kepala Ending yang pertama tadi Kita berhasil lolos dengan Kita di imprint Masukin di imprint ya teman-teman Sekarang ada lagi Satu lagi Gue coba Kasih lihat ke kalian ya teman-teman Gue akan jalanin dulu Nanti gue akan kasih lihat ke kalian ya Apa yang harus kita lakukan Untuk mendapatkan ending yang ke Satu dua tiga empat berarti guys ya Tunggu sebentar ya Oke Guys Setelah kita mengambil ID cardnya Si dokter Ian Keller itu teman-teman Kita akan balik kesini Bener gak Nah kita harusnya Membaca password ini Masuk kesini Nah Kalau tadi Kita memilih disk yang di imprinted kan guys Nah sekarang kita biarin ini Dengan Disk yang Tragic Tales atau Dead in the Circus Alias tidak ada Perubahan ya teman-teman Kita pakai Liam Cannelly Dan Muncul modul-modul ini guys Nah Modulnya lebih banyak gak tuh Makanya mungkin tadi ada beberapa yang ke kunci juga ya guys ya Nah sekarang Kita coba selesaikan modul ini Dan kita lihat endingnya akan kayak apa guys Apakah modulnya akan sama Kayaknya beda guys Wadah didaw Apakah ini guys Ini gue harus ngapain guys Modul 8 1 ke 3 2 ke 1 2 ke 4 5 ke 4 ya Oke Ikat gak tuh gue 1 ke 3 Eh berapa tadi guys 1 ke 3 2 ke 1 Oke 1 ke 3 2 ini ke 1 Sebentar 2 ini ke 1 Terus 2 dari bawah ke 3 dari bawah Oke 2 dari bawah 3 dari bawah Hah Gimana guys Tunggu sebentar 1 2 3 4 5 Eh Sarah 5 ke 2 2 3 4 5 ke 4 ya 1 2 3 4 5 5 ke 4 2 2 3 4 Gimana guys Bener kan 1 ke 3 2 ke 1 Tapi nih Gak ada ke 5 nih guys Oke Kita coba yang lain dulu Kalau begitu Modul 7 Lurusin semua Gue asal Nyala aja Guys ya Modul 4 Oke Modul 7 Udah 4 Ini ngapain Power Looks like You can insert Something Pump Belom kah Teman-teman Oke Apakah ini Waduh Dinyalain Begini Aja Oke Itu mudah Itu mudah Teman-teman Tinggal ini Gue harus masukin Apa guys Gue harus masukin Apa Ini ada 1 ke 9 9 Ya Oke Enggak Gimana guys Reset power Gak bisa ya Ini nyala semua Ini Ngapain guys Tunggu sebentar Modul 9 Eh Duh Kok pencet Ya Sorry 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 Oh Nomor 4 Itu Require fluid Guys Nomor 9 Require configuration Require configuration Buting ini dulu Ini dulu nih Oh ini nyala nih Gue coba-coba kah Kenapa ke bawah yang bawah situ Gue gak ngerti Gue coba-coba aja Itu berhasil Tapi yang nomor 9 Ini Require configuration B katanya Gue harus nyari Dimana guys Configuration B Nah Ini adalah Obat buat yang ini Nih guys Kayaknya ya Pam T-Jack Kok bukan Barangnya salah kah Dimethoxybromopenethyl Guys Bukan Ah Ini dia Pam Oh gitu Mesti masukin Cairan ini guys Nah Sekarang tinggal yang Terakhir teman-teman Configuration B Itu apa Bisa gue coba-coba Gak guys Tuh Ada gambar Otak ini Gak ya guys Sebenarnya Configuration B Oh ini Ya ampun Yang nyala Dua Tiga Sama Pokoknya tiga di atas Sama kiri bawah Satu guys ya Bukan Ini nyala Ini mati Oh Satu Nyala Nah ini Gak nyala Eh Salah Kelebihan juga guys Bukan 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 Untuk menyala Lima Bukan Satu Bener Ini bener Oke Nah The machine Is Ready Please start The procedure Wow Ternyata Puzzle yang ini Malah lebih banyak Dan lebih sulit ya Teman-temannya Daripada yang Ending pertama Tadi guys Ini Sudah dong Harusnya Kita start Iya Betul sekali Hah Akhirnya selesai juga guys Tapi sakit kepala Makin Nyut-nyutan Apa yang harus kita lakukan guys Eh Apa yang harus kita lakukan Apa yang akan terjadi guys Lalu gue ya Oke Apa yang akan terjadi Kalau kita tetap pakai Disk yang sama Buset Puzzle Beda Gue pikir puzzle-nya sama Oke Boleh-boleh Ini game ya guys Coba kita lihat Apa yang terjadi Teman-teman Kita akan masuk Kembali ke dalam Dunia mimpi Seperti di awal game Uh Lebih rame guys Oh Sama ya Pada rontok Teman-teman Ada apa yang ada di sini Untuk saya Aku cuma mau Melupakan semuanya lagi Aku cuma mau Satu momen Dimana Aku pikir Semuanya Baik-baik saja Oke Oke berarti Harusnya Kalau dengan Si Kaset Atau disk Dead in the circus itu Kita akan looping ya Teman-teman Di dalam Nah kan bener Di dalam rumah kita Yang Ditanamkan Memorinya Teman-teman Sebagai Walter Thompson Nah Walter lagi guys Tapi gue tidak ingat Jadi dia akan terus Di dalam mimpi ini Teman-teman Tidak akan keluar Atau di dalam Ingatan memori ini Teman-teman Tapi dia tidak akan keluar Lalu apa yang terjadi guys Obat Cek Martha dan Dory Cek Martha dan Dory Oh apa itu Ternyata Kita malah Disamperin Martha Yang sudah Menyeramkan Teman-teman Dan kita Dapat achievement Stuck in a dream Kita menyelesaikan game Dengan Tragic Tale Teman-teman Wow Jadi ending yang itu Teman-teman Ending yang ini Itu adalah Dia stuck Di dalam Mimpinya Atau diingatan Atau memori Teman-teman Yang Ada Martha dan Dory Nya ya Teman-teman Dan terus ada disana Dan Martha nya Menyeramkan Ingat gak Martha yang kita Sneaky-seaky guys Tutup mata Itu guys Martha nya ada disana Ya Nah teman-teman Tapi ada satu Ending lagi guys Sebenernya Yang gue bisa dapetin Tapi Kayaknya gue harus Mengambil sebuah Disk ya teman-teman Di Gue lupa nih Chapter 4 Atau awal chapter 5 Teman-teman Di Lab gitu teman-teman Di satu ruangan Gue coba ambil dulu Gue gak tau apakah Gue bisa dengan Chapter ini Sorry Dengan chapter select Gue Lakukan lagi Atau gue harus Ngulang gamenya Gue gak tau ya guys Tapi gue coba dulu Teman-teman ya Moga-moga bisa Nanti gue akan balik lagi Untuk bisa kita lihat Ending yang Terakhir ya teman-teman Kalau gak salah sih Itu ending yang terakhir Sebentar gue cek dulu ya Kalau gak salah sih Itu ending yang Terakhir guys Bener guys Jadi ada satu ending lagi Untuk kita dapetin Disk gitu teman-teman Di lab ya Jadi tadi Stuck in the dream Udah Kita keluar sudah Sakit kepala sudah Langsung keluar Tanpa Imprinted Disk pun sudah Oke Tinggal satu ending Terakhir lagi teman-teman Gue akan cobain dulu Apakah gue bisa ambil Disknya Dengan chapter select Nanti gue akan balik ke kalian Untuk kasih lihat endingnya Seperti apa ya Tunggu sebentar guys Oke guys Jadi Kalau kalian ingat Di awal kita masuk ke office Atau ke laboratorium ini Teman-teman Ada ruangan vert Yang kita buka teman-teman ya Dan di ruangan ini Ternyata gue miss Gue melewatkan sesuatu Teman-teman ya Astaga Nah Kalau kalian lihat Di dalam sini Nah ini kan kita sempat Ngeliat ini nih guys Banyak sekali disk Ternyata ketika kita lagi Ngeliat-liat ini guys Ini di bawah Ada disknya teman-teman Good life therapy Skenario Slated for recycling Teman-teman ya Ini harus kita ambil Yup Mungkin ini akan bisa berguna Teman-teman Nah ini kan kolektualan Kita dapetin Dan ini kita bisa buka pintu Nah Mantap sekali Kita sudah dapat Disknya teman-teman Gue akan coba jalan dulu Keluar Gue gak bisa Chapter select Gue harus jalan dulu Teman-teman Sampai nanti kita di tempat Labnya teman-teman ya Dan gue harus mengulang Liam Kennelly dulu Teman-teman ya Jadi Gue akan sambung teman-teman Ketika nanti sudah sampai Di ending ya teman-teman Di tempat lab kita lagi Dan kita akan mengganti disknya Dengan Good life therapy disk ini ya Teman-teman Tunggu sebentar Alright guys Akhirnya gue sudah kembali lagi Ke laboratorium ini ya teman-teman Dan Kita sudah sampai disini lagi Untuk kita mencari Passwordnya teman-teman ya Jadi kita ambil Kita udah dapet passwordnya Kita masuk kesini Nah Ini kan masih tragic tale Teman-teman Ini yang harus kita Ganti guys Yes Dan ini harus kita isi dengan Nah Yang ini guys Bener Bener gak sih guys Gue tadi gak ngeliat dulu Oh ini Dead Ini circus Bener ya warna ini ya Good life therapy Nah Nice Kayaknya sih guys Kita harus Ngerjain puzzle lagi nih guys Nah Therapy Good life ya teman-teman Kita pilih Subject-sub Ada warning guys Compatibility risk Nah kan Ada lagi Iya Setup modul ya Moga-moga modul yang tadi-tadi Udah pernah kita kerjain ya guys ya Jangan modul baru lagi nih Mungkin ada modul baru juga Kayaknya Sebentar Teman-temanku sekalian Modul 1 sih Enggak ya Modul 1 Ini kita udah Dapet tadi udah tau ya Ini harusnya aman Seperti ini Let's go Modul 1 Lalu ini juga Udah pernah Nah modul 2 Aman Harusnya guys Kita samain dengan yang kuning Lalu biru juga Kita samakan dengan yang kuning Let's go Modul 2 Aman Ya Udah pernah juga guys Terus Mana bisa kita tarik lagi Oh ini juga ada Power Kita set Reset dulu Oh Iya gue lupa ya guys ya Nah Reset Reset Nah gitu Itu aja masih lupa gue Terus Modul berapa lagi guys Required fluid Oh ada lagi nih 345 Trimeto Something Nah ini ya Modul 4 guys 4 ini kah Nah Sip Kita taruh disini Kan tadi udah gue ambil Kan tadi udah gue ambil Lo Enggak dong Tuh ada tuh Oh Malah remove dia Bener dong Gimana cara gue Entrec ya guys Power Ya ampun Power Lupa gue nyalain Bantul Oke Terakhir teman-teman Modul 7 7 tuh yang ini Oke Ini kita coba-coba aja Nyalah Nyalah Di paling bawah Headset Kelewatan Berarti paling bawah Naik Paling bawah Oke Nah The machine is ready Teman-teman Aduh Gak bisa lari Kalau lagi Nyut-nyutan kepalanya guys Coba kita liat guys Ending macam apa nih Good Life Therapy guys Kita start the process Mungkin ini akan membawa aku kedamaian ya Apakah ini mesinnya Dan kalau gue baca-baca ya teman-teman Ini katanya semacam secret ending juga guys Ini secret ending Dari game yang satu ini Karena Memang Si Good Life Therapy Disc itu Susah sekali ditemukan Dan kebanyakan orang lewat ya teman-teman Gak ngeliat Si dish tersebut di Ruangan V.E.R.D. tadi Atau Vert tadi Ending terakhir guys Akan kayak apa guys Moga-moga membantu kalian juga Kalau yang mau main game ini Untuk dapetin semua ending ini ya teman-teman Dan ini memang mesti agak ngulang sedikit Dengan chapter select Di sebelum Kita sampai Ke Kantor North tadi guys Guys belakangnya beda Ada pohon guys Aku cuma mau mengalami sesuatu yang baik Satu momen happy aja Bukan rumah yang merah itu guys Tapi pohon guys Wow apakah kita akan dapet happy ending disini Ini adalah secret ending guys katanya Ada rumah Ada rumah Ada rumah Oh nice Oh nice sekali Kita ada di sebuah rumah Dimana Di pinggir danau teman-teman Minum kopi Atau teh Wah ada apa itu Ada mainan anak-anak guys Oh Mengunjungi John John Teman-teman kita jadi John Hidupnya enak Bahagia Mantap sekali Oh Mary Dinner is ready Terus gue kemana Wow Oke Itu kenapa Mary nya Bentuknya Kayak gitu Gak Kirain Oh masih ada guys Subject 07 sudah secure Kita akan terus pindahkan dia Investigasi apa yang terjadi dan Bersihkan fasilitasnya Kita ketangkep guys Ketika lagi good life therapy itu Kita ketangkep ternyata Oke gue dapet achievement multiverse ya teman-teman Menyelesaikan semua game dengan semua endingnya Berarti memang sudah semua endingnya kita dapetin ya teman-teman ya Wow secret ending itu ternyata kita masuk Kedalam good life therapy itu teman-teman Dan kita malah ditangkep ya teman-teman Sama si Keamanan di North ini teman-teman Wow GG GG guys Mantap sekali Tapi sayang banget ya Collectible nya gue gak bisa nemuin semua teman-teman Karena Mungkin banyak tempat-tempat yang Tersembunyi juga Ini 5 dari 10 teman-teman Chapter 2 cuman 3 dari 9 Banyak banget ada 9 Ini 3 dari 6 Chapter 3 Waduh Wah ini cuman 1 dari 6 lah guys Chapter 4 Oh chapter terakhir malah 4 dari 5 ya Oke lah Nah buat kalian yang mungkin mau mencari collectible Bisa dicari juga collectible nya teman-teman Cuman ya gue mungkin gak perlu Nyelesaikan collectible Yang penting ceritanya selesai Dan Kita sudah mendapatkan Berarti ada 5 ending ya teman-teman Dari yang ending pertama Tadi gameplay gue bermain Sampai ending yang terakhir ini Di good life therapy teman-teman Wow Game yang satu ini sih Keren ya teman-teman Sekali lagi gue bilang game ini keren Karena Di luar Nurul lah teman-teman Yang tadinya gue berpikir Dia hanya psychological horror Di diri dia sendiri Sebagai Walter Thompson Ternyata dia ditanamkan pikiran baru Teman-teman Yang aslinya diri dia adalah Liam Cannelly Ya Dan kita dapat secret ending juga Yang good life therapy Kira-kira udah good life Ternyata malah ada makhluk yang Menyeramkan itu Plus Subject 07 ini ditangkap Atau Liam Cannelly ini ditangkap ya guys ya Seru-seru guys Seru guys GG Dan Gue rekomen sekali game ini Untuk kalian mainin Karena Lumayan Keren juga puzzle nya teman-teman Puzzle nya tidak biasa juga Dan sangat menantang juga ya teman-teman Jadi Seru Game ini sangat seru Walaupun mungkin gameplaynya Tidak terlalu panjang Tapi Seru guys Asik ya Thank you guys Sudah nemenin gue bermain Game Revee yang satu ini Dari episode awal Sampai episode hari ini Teman-teman Dan kita sudah menemukan Semua ending juga Dan Kalau kalian suka dengan video gue kali ini Seperti biasa teman-teman Kasih like Dan tekan tombol subscribe Untuk dukung gue terus ya Kita akan mainin Game baru lagi teman-teman Mungkin gue akan cari game horror baru lagi Untuk di video berikutnya Dan kita akan main game Yang seru lagi pastinya ya Thank you banget buat kalian Yang nonton video gue kali ini Dan menemani gue Bermain Revee ya teman-teman Dari awal Sampai tamat Di game yang satu ini Dan kita Akan ketemu lagi Di video berikutnya ya Eko Signing out Bye now Bye now Bermain Revee ya teman-teman